Halo guys, pada video kali ini sebenarnya saya mau memberikan review Leaming Turbo Charging Marsha tapi berhubung racketnya masih masuk senar dan belum jadi makanya kita belum bisa memberikan reviewnya sekarang guys ya tapi kita usahakan dalam waktu dekat nah sekarang saya akan memberikan review pemakaian racket dari Zilong yang serinya Gamebox 2023 sudah kita gunakan dan saya akan bercerita sering pengalaman setelah menggunakan racket ini kita akan membahas untuk feeling, karakter, detail, performa termasuk nanti jika ada yang kurang atau ada catatan nanti kita akan sampaikan juga dan semoga harapannya video ini bisa bermanfaat buat kalian oke langsung aja ya kita mulai review Zilong Gamebox 2023 nah buat teman-teman yang mencari racket tipe power kemudian harganya murah ya buat kalian-kalian yang pemula mungkin baru bermain kalian yang secara power biasa-biasa aja tapi pengen smash yang kencang juga ya kalian bisa melirik ini guys Zilong Gamebox 2023 karena racket ini harganya terjangkau ya kalau kalian cek di marketplace nanti menjual racket ini di bawah 200 ribu kemudian sampai gak nyampe 250 ya mungkin ada nanti tergantung paketan yang ditawarkan guys ya dan racket ini secara karakter kalau saya perhatikan ya setelah mengukur berat dan BP di kedua racket ini ini BP-nya lumayan tinggi guys 305 lebih kemarin yang satu kemudian satunya lagi sampai 310 lebih ya jadi BP-nya memang tinggi banget untungnya racket ini beratnya itu dia 4U 4U-nya dua racket ini itu di 82 sekian gram guys ya ya kalau dibuatkan ya 83 jadi meskipun BP-nya setinggi itu tapi berhubung racketnya ini beratnya 82 sekian jadi menurut saya ini racket power yang menurut saya ramah digunakan karena ada racket yang power dia powerful sekali tapi dia berat ya jadi kalau dipakai secara umum di game 1, 2, 3 mungkin jadi kurang maksimal ya nah kalau kalian mencari racket yang tipe power tapi ramah juga digunakan ya secara umum untuk game pertama, game kedua, game ketiga masih enak swingnya juga masih responsif menurut saya ini bisa menjadi pilihan buat kalian ya karena kalau misalkan racketnya terlalu powerful oke BP-nya tinggi, kemudian berat oke secara generate power memang bagus untuk semas memang bisa kencang, bisa solid, bisa padat tapi kalau terlalu berat nanti swingnya jadi kayak berkurang respon, apa respon, tingkat responnya responnya jadi berkurang guys ya nah itu ya, jadi tergantung nanti kalian ya kembali ke kekuatan tangan kalian kembali ke power kalian seperti apa ya jadi menurut saya kalau saya perhatikan segelas racket ini racket ini akan lebih pas, lebih cocok, lebih masuk buat kalian yang pemula yang suka bermain power, yang suka semas-semas, kebuk-kebuk tapi secara power biasa-biasa aja ya secara jam terbang mungkin masih biasa just having fun, just hobis mencari keringat ya kalau kalian yang mania, hobis mania, intermediate, secara tangan mungkin sudah kuat mungkin bukan menjadi pilihan yang tepat ya karena menurut saya ada hal yang yang kemarin waktu saya coba ini ada hal yang menurut saya perlu diperhatikan nanti kita akan bahas guys ya oke, racket ini ada beberapa pilihan warna ya ada 3 kalau nggak salah ya nah 2 diantaranya ini warna putih kombinasi merah dan warna abu-abu kombinasi putih ya semua dibuat glossy dengan finishing yang menurut saya bagus ya rapi kemudian kalau soal desain ini selera lah ya cuma grommet sudah 76 menawarkan grommet transparan jadi menarik banget ya ini heating area-nya juga menurut saya luas ya support-nya besar jadi buat kalian yang pemula tentu aja nggak akan susah dengan menggunakan racket ini guys ya oke, racket ini bisa ditarik hingga 35-32 lbs ya dan balance point-nya kalau yang tertera disini 295-300 tapi kalau 2 racket ini saya ukur BP-nya itu 300 lebih ada kemungkinan kalau kalian beli racket ini juga nanti akan setinggi itu guys ya dan memang banyak racket-rappet yang diharga segini menawarkan BP yang tinggi karena untuk membantu generate power-nya ya tapi secara material ya kurang lebih ya ini standar aja ya disini karbon teknologi cuma kita nggak tahu campurannya berapa persen dengan bahan yang lainnya guys ya oke, seperti itu guys ya nah, racket ini ya sudah kita pasang dengan senar Ebox Ultimum Pro 66 ya senar 20 ribu-am terbaik menurut saya bisa kalian coba ya dan ada lagi RS Blade 66 itu juga enak guys ya nah, kemarin ada yang bertanya kenapa kok tidak dipasangkan dengan senar yang bagus ya karena kalau dipasangkan dengan senar yang bagus pasti racket-nya jadi enak guys ya jadi kita nggak bisa melihat racket ini kurangnya di mana ya kita menggunakan senar yang biasa-biasa aja tapi menurut saya senarnya bagus ya sudah kita coba beberapa senar dan menurut saya ini jadi salah satu yang terbaik ya itu biar apa guys ya biar kita bisa melihat performa sebenarnya di racket ini guys ya dan kemarin sudah kita coba ya dan buat saya pribadi ya yang secara jam terbang mungkin bisa dikatakan ya sudah lumayan lah ya jam terbangnya sudah lumayan hobisnya juga sudah lumayan secara kelas mungkin ya bisa dikatakan sudah bukan lagi pemula guys ya yang saya rasakan ya kemarin waktu menggunakan racket ini ya kemarin sempat memukul kok dan itu kenanya di luar switch spot guys dan saya rasakan kayak agak gimana gitu guys ya kayak kurang stabil gitu guys ya nah ini tarikannya cross 28 mainnya 26 lbs ya dan saya tidak menyarankan kalau racket ini ditarik lebih dari itu guys ya karena ada kemungkinan nanti kalau tarikannya semakin tinggi itu nanti akan memperkecil area switch spot dan itu nanti bisa akan apa guys ya apa guys ya merasakan feel yang kurang stabil ya karena kemarin waktu saya coba ya kurang tepat di switch spot itu kayak merasakan kayak ada feel kayak kurang solid gitu guys ya kurang apa ya kurang stabil gitu lah ya makanya ini menurut saya kurang pas kalau buat kalian yang secara jam terbang udah lumayan intermediate atau secara kekuat tangan udah bagus ya karena mungkin akan merasakan hal yang sama dengan saya ya mungkin ini juga faktor dari senarnya ya tapi kita juga review-review racket lain juga menggunakan senar yang seperti ini juga guys ya jadi ya ini hanya catatan buat kalian aja guys ya jadi racket ini kalau misalkan kalian yang pemula ya secara power mungkin belum begitu terbentuk ya gak akan ada masalah apalagi kalau kalian memasangkan dengan senar yang bagus itu gak akan terlalu terasa guys ya dan ini kalau yang saya rasakan karena itu tadi guys ya karena tidak tepat di area switch spot dan kalau kalian misalkan memasangkan dengan tension yang tidak terlalu tinggi menurut saya masih aman ya menurut saya 28 masih oke lah ya kalau 29 saya kurang tahu ya pasti ya bisa feelnya ada kurang stabil gitu ya karena pengaruh di senarnya juga kalau senarnya bagus nanti feel stabilnya juga akan semakin baik ya itu yang saya rasakan guys ya oke racket ini kalau kita beri penilaian guys ya untuk power BP nya lumayan tinggi guys jadi secara jenet power ada ya dan karena beratnya ini bisa 82 sekian gram kosongannya ya jadi feel swingnya masih ada enaknya jadi ini adalah racket power yang menurut saya ramah digunakan guys ya oke saya kasih nilai 8.5 untuk powernya untuk ngelop saya kasih nilai 8.5 juga ya sab di racket ini itu ada flexnya ya jadi ini masih enak lah ya buat adu-adu ngelop ya gak terlalu effort juga kalau buat drive ya ini agak apa guys ya agak berat karena BP nya terlalu tinggi ya tapi ini sebenarnya masih kebantu juga dengan beratnya yang bisa ditahan di 90 sekian gram guys totalnya ya 90 sekian gram ya karena kosongannya cuma 82 jadi beratnya bisa ditahan di angka segitu jadi masih ada enaknya cuma menurut saya ya kalau BP nya tinggi jadi ya tetap aja untuk drive jadi kurang responsif ya saya kasih nilai 8 untuk defense ini masih mending ya saya kasih nilai 8.5 kemudian untuk netting 8.5 untuk dropshort saya kasih nilai 8.5 dan untuk control blessing saya kasih nilai 8.5 juga guys ya oke racket ini menurut saya lebih pas, lebih masuk, lebih cocok buat kalian yang pemula yang baru bermain just having fun ya hanya sekedar mencari keringat ya tidak terlalu mencari apa guys racket yang terlalu performanya terlalu bagus ya nah kecuali kalau kalian yang seperti itu kalian cari racket yang lebih bagus ya kalau kalian hanya mencari apa mencari keringat, bermain ya sekedar having fun menurut saya ini menurut saya sudah cukup banget ya kalau kalian pemula secara power belum terbentuk pasti tidak akan merasakan hal yang seperti yang saya rasakan tadi guys ya oke terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat setelah ini kita akan menonton cuplikan ketika saya menurutkan racket ini dan gamenya menurut saya lumayan seru guys ya kita jumpa lagi pada video yang lain buat teman-teman yang sudah mencoba racket ini boleh sharing pengalaman kalian selamat menurut saya 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 selamat menurut saya